Intro Perkenalkan nama saya Grida Sidi Hamida dari Sambren Sulukurni Intro Untuk saat ini jumlah resellernya 2947 100 agen Sambren saat ini ada 5 om Dulu awal gabung itu tahun 2019 di bulan November Itu awal gabung sebenarnya jadi admin keuangan dulu Dulu kan agen di agennya Om Zul Sekarang sudah ada web system Keuangan kan sudah melalui web juga Jadi admin keuangan itu dipiadakan Terus direkrut jadi JS Akhirnya sampai sekarang jadi Samum Yang paling mengesankan sih Ngawal jaringan ya Om Dengan berani karagam karakter Sama sikap Terus dari berbagai daerah kan juga bahasanya Kadang suka lucunya disitu Dari pemahaman bahasa Sama karakter jari-jaringan Saat ini kan Samumnya ada 5 Itu yang 2 itu di teknis pengembangan agen Yang 3 itu di Samum teknis Om Nah di pengembangan agen ini nanti Fungsinya atau tugasnya dia Itu menghubungi agen setiap harinya Terkait closing konfigurasi Di 250 Nah untuk yang Samum teknis Ini nanti membantu para jaringan Untuk input pesanan Input desain Terus juga misal ada kendala-kendala teknis lainnya Untuk saat ini Alhamdulillah yang sudah closing 2 2 agen Terus yang sudah di 100 reseller Konfigurasinya itu ada 4 Yang mendekati itu Udah hampir 10 Yang lainnya masih proses Masih proses open reseller Terus juga Pemantapan materi Karena kan banyak beberapa agen itu Yang masih baru Jadi kemarin baru daftar jadi reseller Terus langsung naik jadi agen Kalau menambah beban enggak Meringankan pekerjaan Iya Karena dari agen juga Kadang kalau mengawal jaringan di bawahnya Artinya reseller Itu kan kadang konsultasinya sama-sama Dengan adanya CS Kan nanti si CS itu bisa membantu Si agen dalam mengawal jaringan juga Yang pertama Agen itu kan harus punya manajemen bisnis juga Manajemen keagenan Di lima versus satu juga kan om Artinya dia juga harus punya CS Juga mau online Mau offline Di tempat mereka juga enggak apa-apa Terus yang kedua juga Untuk pengawalan jaringan Agar lebih optimal lagi Karena agen kami itu Kebanyakan mereka pekerja om Jadi waktunya itu Tersita untuk pekerjaan mereka Yang pastinya melakukan pendekatan Ke jaringan ya om Tiap hari itu Diajak komunikasi Kendalanya apa Terus Misalnya mereka butuh bantuan Kayak input Tadi udah ada some teknis Buat ngebantu Setiap hari juga diingetin Jangan lupa posting ya om tante Kayak gitu Itu terkait jaringan juga sih om Yang pertama kemarin itu kan Dari brand itu ada target 100 agen Nah itu Karena jumlah konfigurasinya Emang udah penuh Cuman kan Yang minat untuk jadi agen itu Masih kurang Jadi kita harus perlu meyakinkan juga Di situ Pernah Kalau terkait sistem Kemarin waktu closing Di 100 agen Itu kan di target Bulan September Atau Oktober kemarin itu Sistemnya bener-bener Lemot sekali Buat input Itu Terus kemarin juga Karena ada Cyber dan kebakaran Itu kan om Nah itu kendala juga Di situ Kalau waktu closing itu Yang input Seluruhnya disam semua om Jadi jaringan gak input Biar gak tambah lelet Terus kalau yang Cyber kemarin kebakaran Itu pake alamat IP itu Tapi dari sam juga Yang input Karena banyak dari reseller Itu terkendala juga om Karena dari jaringan juga si om Jaringannya kita yang Alhamdulillah aktif Mereka aktif marketing juga Melakukan tiga jurus marketing Terus ada yang pake ads juga om Sebenernya gak banyak tau sih om Cuma bocoran-bocoran sedikit aja Itu kan sebuah aplikasi Kayak marketplace Berbasis media sosial juga Kayak gitu Kemarin juga dapet bocoran Kayaknya menarik sekali gitu Kita bisa konten di situ Misalnya jualan di situ Dapet profit juga dari situ Kayak gitu sih om Semoga ke depan Sistemnya dapat diperbaiki lagi Jadi lebih mudah untuk jaringan Menggunakan sistem tersebut Karena masih ada beberapa jaringan Yang merasa kesulitan Dengan sistem saat ini Gitu Terus Rai Garfriend Semoga tahun depan Bisa segera launching Tetap semangat Tetap sabar Menghadapi jaringan Terus Tetap berpikir positif Untuk ke depannya Salam just people 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 Salam just people